Innalhamdulillah wa syukurillah Kali ini Sobat Arpala dapat bertemu kembali dalam seri video Arpala Yang saat ini telah mencapai bilangan konten di atas 50 karya kreasi video Kami tetap menjaga agar konten kami memberikan sesuatu insight Sesuatu pencerahan bagi siapapun yang menikmatinya Dengan mengeliminasi sejauh mungkin konten video yang bersifat terlalu pribadi Tetek bengek urusan internal personal kehidupanku Arpala Yang tidak menjadi penting untuk Sobat Saksikan Serta juga menjadi sampah dan membebani kuota paket data semua penikmat Youtube Arpala Ramesti bukanlah kumpulan vlog pribadi perorangan Bukan juga sekali lagi dibuat untuk tujuan itu Dan juga bukan kanal catatan kegiatan harian dari pemiliknya Yang jelas Arpala Ramesti ini dari awalnya disusun sebagai wadah ide video kreasi Yang menjalankan misi keseimbangan ekologi Serta penyelamatan lingkungan hidup Kami berjalan di atas idealisme lestari serta sustainability Sehingga tidak bisa sembarang mengupload konten kehidupan pribadi pemilik channel ini Kami yakin semua penikmat Youtube tidak berkepentingan dengan hal-hal yang terlalu sempit konteksnya Seperti aktivitas pribadi yang menonton dan berkutat pada hal yang itu-itu saja Hingga bahkan kekurangan ide konten sehingga harus menayangkan Sayangkan rekaman pribadi anak menangis atau tingkah lucu kucing peliharaan misalnya Yang mana menurut hemat kami unggahan klasik yang semacam ini justru tidak akan ditonton sedetik pun oleh viewer Bahkan hanya akan menulai banjir komentar-komentar semua yang berbahasa basi Yang akhirnya masuk dalam kategori komentar spam Serta tidak didasari oleh keikhlasan ketulusan ekspresi dari para penontonnya Inovasi dalam berkonten merupakan titik tolak yang paling sulit bagi tim kreatif konten kreator Sehingga bisa menyusun kajah tayangan yang aktual Isunya hangat serta diminati oleh berbagai kalangan Dari pengambil kebijakan, pemberhati sosial budaya, penggiat kreasi video hingga ibu-ibu rumah tangga yang santun dan cerdas Arpala mendoakan agar sobat semua dianugerahi kesehatan Kecukupan dalam segala hal tentunya dan keluhan waktu Di sela-sela kesibukannya guna menyaksikan tayangan klip video Arpala ini Secara utuh dari awal hingga akhir Dengan tanpa di skip-skip Dengan demikian sobat Arpala nantinya akan memperoleh cakrawala pemahaman yang komprehensif Tanpa adanya gagal paham di dalam mencerna kontek bahasan Yang menjadi sasaran dari disusunnya naskah motion pictures Pada video yang mengulas mengenai urgensi pemindahan ibu kota dari Jakarta ini Penetapan posisi sebuah ibu kota negara adalah sebuah keputusan penting Untuk pemimpin negara manapun Menjadikannya nantinya akan berisi fasilitas penting pemerintahan Kantor-kantor pusat dan berisi tempat keberadaan utama Laju ke pemimpinan nasional Ibu kota adalah pada dasarnya merupakan jantung suatu negara Dan upaya memilih lokasi yang kita inginkan untuk menempatkan jantung kita Tentu pilihan yang sangat strategis Dan lokasi terbaik untuk ibu kota negara adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dipertahankan Dan yang mana kita dapat mengontrol serta memproyeksikan integritas kehidupan berbangsa di atas yang lainnya Ibu kota negara perlu dilihat sebagai wakil dari seluruh bangsa Dan mudah diakses oleh mayoritas warganya Yang mungkin Untuk semua alasan itu Ibu kota negara paling sering dibangun Di tengah-tengah wilayah negara Tetapi terkadang kembali ke lokasi yang lama saja Atau dengan kata lain akhirnya tidak berhasil Misalnya saja pada tahun 2005 Myanmar memindahkan jantungnya dari kota terbesar di negerinya Dan menggantinya dengan Napirda yang berada lebih dari 3.300 km ke utara Hal ini dilakukan karena Napirda adalah lebih terpusat Terletak di dalam negara ketimbang Yangon yang dulu Dan itu juga merupakan pusat transportasi yang terletak tepat di sebelah Tiga kawasan maflik yang kronis atau separatis negara Dan begitulah yang dirasakan bahwa kehadiran ibu kota dan militer di dekatnya akan membantu Untuk meningkatkan stabilitas kawasan Fator lainnya adalah dirasakan bahwa ibu kota yang lama Yaitu Yangon lebih rentan terhadap bencana alam Karena terletak di sisi pesisir secara langsung Seperti yang diperlihatkan pada tahun 2008 Ketika angin topan menabrak langsung ke dalam ibu kota Dan mengajukan 34 infrastruktur Skenario yang agak mirip dengan itu ya Ini ketika Brazil memindahkan ibu kota mereka Kembali pada tahun 1960 Melepaskan dari sejarah panjang Rio de Janeiro Yang mana pada saat itu dilakukan pemindahan ibu kota lama Yang terasa sangat penuh sesat Serta juga berada di pesisir Pemerintah Brazil memindahkan ke lokasi yang lebih kepedalaman Serta lebih pada titik sentrum pertengahan dari seluruh area negara Dan pada akhirnya ibu kota baru ini dinamai sebagai kota Brasilia Keputusan strategis ini Sebagian besar dibuat untuk mendorong pertumbuhan pedalaman Yang jauh dari pesisir dan untuk membuat ibu kota Brasil Lebih netral regional Tentu saja ada pertengahan hebat di Australia pada tahun 1927 Ketika baik Sydney maupun Melbourne Tidak bisa sepakat Di kota mana yang harus menjadikan ibu kota negara Pada akhirnya pertentangan ini berakhir dengan kompromi Akhirnya solusi membangun kota baru Yakni Canberra Yang posisinya kurang lebih berada tepat di tengah-tengah Di antara kedua kota Sydney dan Melbourne Sekarang di awal tahun 2022 Ada dua negara modern besar yang aktif Dalam proses relokasi ibu kota mereka Salah satu di antaranya adalah negara Mesir Alasan Mesir merelokasi ibu kota mereka Jauh dari Cairo menuju ke tempat yang baru Direncanakan dalam pembangunan dan lokasinya sedikit ke arah timur Sedangkan Indonesia Memindahkan ibu kota mereka jauh dari Jakarta Dan perpindahannya lebih dari seribu kilometer jauhnya Untuk sepenuhnya pulau yang berbeda ini Luar biasa signifikan Karena Indonesia sendiri adalah negara yang sangat diperhitungkan Indonesia memiliki populasi terbesar keempat Dari semua negara yang ada di dunia Indonesia tertinggal hanya di belakang China, India, Amerika Serikat Dan lebih dari 270 juta orang Untuk negara yang begitu besar Namun Indonesia masih agak unik Karena sementara ini China, India, dan Amerika Serikat adalah adik kuasa Dan umumnya berada pada poros benua kontinental atau anak benua Sedangkan Indonesia benar-benar merupakan negara kepulauan Sekitar 17 ribu pulau yang benar-benar terpisahkan diantara satu pulau dengan pulau yang lain Pulau-pulau ini tidak sama Ada lima wilayah jaratan besar yang dikuasa Indonesia Seluruh pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi jika ditotal berpenduduk dua kali lipat dari pulau-pulau besar Kalimantan dan Papua Ironisnya empat dari wilayah pulau besar Indonesia cukup jarang penduduknya Sedangkan ribuan pulau-pulau kecil berkontribusi sedikit ke populasi secara keseluruhan Juga pada umumnya pulau Jawa sendiri adalah rumah bagi lebih dari 60% seluruh penduduk Indonesia 145 juta orang ini membuat Jawa sebagai pulau terpadat di dunia dengan lebih banyak orang daripada Rusia Penuduk Indonesia 123 kali lipat lebih besar dari Rusia Dan cukup adil untuk mengatakan bahwa pulau Jawa pada dasarnya adalah pusat populasi Indonesia dan pusat budaya Tentu saja ibu kota Indonesia telah berlokasi di Jawa selama waktu yang sangat lama Dan letaknya tepat di Jakarta Jakarta sudah cantik Kota besar yang dikembangkan terus menerus secara kontinus selama berabad-abad Populasi kota metropolitan Jakarta meroket menjadi sekitar 35 juta orang Yang membuat Jakarta menjadi kawasan perkotaan terbesar kedua di seluruh dunia setelah Tokyo Pulau Jawa selain berfungsi sebagai letak ibu kota di Indonesia Jakarta Dan juga Jakarta menjadi ibu kota diplomatik bagi negara-negara ASEAN Secara efektif, Jakarta menjadi versi Asia Tenggara dari Uni Eropa Dan kita bisa mengumpamakan peran Jakarta sebagai Brussel di Eropa Jakarta merupakan titik gravitasi yang sangat penting dan kota global yang signifikan Tetapi, Jakarta bukannya tanpa masalah Jakarta sebuah kota yang penuh dengan banyak sekali permasalahan dan problematika Sehingga membuatnya benar-benar tidak begitu menguntungkan secara lokasi Untuk ibu kota Indonesia di abad ke-21 Suatu abad yang penting untuk satu hal seperti yang disebutkan sebelumnya Ironisnya terdapat banyak ketimpangan di dalam negeri Sementara, Jawa adalah rumah bagi 60% penduduk Indonesia Luas pulau itu hanya sekitar 7% dari keseruan total luas daratan Indonesia Dengan demikian, 17.000 pulau lainnya kurang terwakili Baik dalam hal kependudukan dan di bidang ekonomi Sedangkan perekonomian di Jakarta dan Jawa telah berkembang pesat hingga beberapa dekade Pulau-pulau lain kurang lebih tertinggal secara ekonomi dan tetap stagnan Digambarkan dalam hal mengejar ke titik yang telah dicapai pulau Jawa Sejak 1971, Jawa telah didiami oleh 75 juta orang Sementara Sumatera baru 38 juta orang Kalimantan disebut hanya 11 juta orang Dan Sulawesi sekitar 10 juta orang Sementara Papua dihuni 4 juta orang Sementara pulau-pulau lain mungkin terlihat dekat di peta seperti ini Jika Sobat Arpala menempatkan pulau Indonesia di Asia Eropa Dengan Jawa tempatkan kira-kira di utara Italia Maka kita akan cepat melihat bahwa Kalimantan itu jauh sebagai utara dari Jerman dan Polandia Sementara Sulawesi berada di Belarus dan Ukraina Sementara Papua berada di Kazakhstan Banyak titik pulau-pulau ini yang terletak sangat jauh dari Jakarta Dan terisolasi jauh pula dari pusat kekuasaan Seiring dengan lintasan ribuan kilometer laut berbasis secara eklusif pada sentralisasi faktor daya itu Maka akan paling masuk akal jika dari perspektif geografis Maka ibu kota Indonesia ditempatkan di Kalimantan atau di Sulawesi Tapi tentu saja alasan sentralisasi saja bukan merupakan alasan yang cukup baik Motivasi yang lebih besar adalah bahwa Jakarta sendiri menghadapi jutaan tantangan Sekaligus menghadapi kompleksitas masalah luar biasa Pertumbuhan perkotaan telah meroket secara drastis dalam beberapa dekade terakhir Pada tahun 1945 awal Di awal Perang Dunia II populasi kota Jakarta hanya 600 ribu orang 25 tahun kemudian pada tahun 1970 penduduk kota telah meningkat menjadi 6 kali lipat Menjadi lebih dari 4 juta Dan kemudian 50 tahun kemudian pada tahun 2020 meningkat lebih dari 2 kali lipat Menjadi lebih dari 10,5 juta jiwa Dalam batas-batas kota yang tepat Sebagian besar karena migrasi besar-besaran dari seluruh kawasan Indonesia Sebagai hasil dari semua pertumbuhan yang dimiliki kota ini Akibatnya Jakarta mengalami kerusakan ekologi ditambah lagi dengan lalu lintas yang sangat macet Perlu kita sadari bahwa kemacetan di Jakarta sudah sangat parah Hampir 4,5 juta mobil dan lebih dari 13 juta sepeda motor digunakan di jalan-jalan di dalam kota Jakarta Sementara transportasi umum hanya menyumbang sepertiga dari trafik di dalam kota Hal ini memperburuk polusi dari semua kendaraan yang mengeluarkan emisi Gas CO dari kenal pol kendaraan Di dalam kota Jakarta sendiri terdapat 7 pembangkit listrik tenaga batubara Dan 5 pabrik lagi yang direncanakan semuanya berada dalam radius 100 km di dekat kota Emisi dari 5 pembangkit yang direncanakan itu saja Akhirnya akan sama dengan menambahkan 10 juta mobil tambahan ke Jakarta Jalanan yang sudah sangat ramai Mengingat udara Jakarta sudah sangat berpolusi dan kabut asap di dalam kota adalah masalah yang serius Umumnya peringkat kualitas udara Jakarta mirip kota-kota seperti New Delhi atau Beijing Kualitas udara bisa jadi sangat lebih buruk dari kedua kota New Delhi dan Beijing Hal lain lagi tentu saja lalu lintas Jakarta sering diobatkan sebagai lalu lintas terburuk di dunia Diperkirakan sebelumnya, rata-rata penduduk Jakarta akan menyita 10 tahun Di dalam usia hidup mereka hanya habis terbuang di jalan dalam kemacetan lalu lintas Di antara 5 kota satelit menuju dan dari pusat kota Jakarta Banyak pekerja kantor pusat kota tinggal di depo atau tangsel atau bekasi Bahkan hingga di Bogor yang berjarak 25 mil dari Jakarta Dalam kondisi lalu lintas Jakarta normal, Arpala Rahamesti kerap merasakan bahwa dibutuhkan waktu 2 jam Untuk berkendara melintasi 25 mil itu Ketika kondisi buruk kemacetan terjadi Perjalanan menuju ke Jakarta bisa membutuhkan lebih dari 3 jam perjalanan Menjadi sebuah fenomena yang biasa Terkadang seorang pejabat harus dikawal oleh konvoy 4 rider polisi Hanya untuk tiba di pertemuan yang mengharuskannya hadir tepat waktu Kenyataan ini membuat manajemen waktu perjalanan antar titik menjadi sangat buruk bagi Jakarta Populasi masih tumbuh pada tahun 2030 Diproyeksikan akan ada lebih dari 40 juta jiwa Tinggal di dalam wilayah kota metropolitan Jakarta Jumlahnya lebih dari total populasi Kanada Bahkan melampaui Tokyo untuk menjadi kota dunia terbesar Tetapi, dari semua masalah Jakarta Sesungguhnya yang paling gawat adalah krisis air Itu adalah yang paling parah Seperti halnya kota pantai di seluruh dunia Jakarta juga menghadapi ancaman naiknya permukaan air laut Namun, khusus Jakarta, situasinya agak unik Karena untuk mengatasi kenaikan permukaan air laut Kota ini menjadi terlambat Dan terancam menjadi tenggelam Masalah tenggelamnya kota Jakarta Sangat mirip dengan kota Meksiko dan Venezia Ya, intinya seperti kedua kota itu ya Jakarta didirikan di area rawa berapa sahabat yang lalu 13 sungai mengalir melalui kota yang digunakan untuk menyediakan air tawar Yang cukup Tapi sekarang semua sangat tercemal Dan saat ini tidak dapat digunakan sebagai sumber air baku Untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Ibu Kota Jakarta Jakarta memang memiliki jaringan pipa air Untuk sarana air minum Tetapi hanya mencapai sekitar 60% dari populasi Dan mereka semua sangat terkonsentrasi lebih di daerah kaya Yang terdapat pada sisi gelatan dan pusat Kota Jakarta Untuk jutaan warga lainnya Yang tidak memiliki akses ke penggunaan jaringan pipa air minum Memompah air tanah merupakan satu-satunya cara Untuk mendapatkan air minum untuk diri mereka sendiri dan keluarganya Tapi tentu saja lambat laun penggunaan air tanah permukaan Akan kian menjadi terbatas Dan juga akan dilarang Tanah di atas akan terus tergerus dan tenggelam Kenyataan lainnya yang miris adalah bahwa pada saat ini Terdapat puluhan beton besar dan berat Ditambah dengan gedung pencakar langit Yang menyelubungi seluruh kota Tekanan permukaan tanah semakin memberi beban dan lebih banyak bobot Tekanan tanah ke dalam bawah bumi ini Sebagai akibat dari faktor yang berkontribusi secara keseluruhan Terhadap beban Jakarta dewasa ini Jakarta kini tenggelam ke tanah Sekitar 1 cm per tahun Bahkan ada beberapa area yang terlihat penurunan muka tanahnya Sebesar 25 cm dalam 1 tahun Ketika Sobat Arpala melihat permukaan air laut Menjadi pertimbangannya mudah untuk melihat Mengapa kebanyakan kota ini segera menghadapi bahaya besar Dan di sisi lain banjir sedang menjadi masalah kronis di ibu kota Menghadapi kesemuanya itu Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mungkin terjadi di masa depan secara keseluruhan Kota Jakarta terletak di dalam cekungan datar Dan menurut perkiraan 40 juta orang warga Jakarta sudah duduk di bawah permukaan air laut Sedangkan banyak lain yang memprediksi bahwa Pada tahun 2050 hanya 28 tahun dari sekarang Seluruh kota yang tepat lebih dari 10,6 juta jiwa akan terkubur di bawah laut Seperti Atlantis modern Dengan asumsi bahwa tidak ada yang benar-benar dilakukan tentang itu Tapi tentu saja ada rencana untuk melakukan sesuatu Dan itu pada tahun 2014 pemerintah Indonesia mengungkapkan rencana ambisius Untuk apa yang mereka sebut sebagai Tanggul Raksasa atau Giant Sea Wall kota Jakarta Tanggul laut raksasa ini diharapkan akan selesai pada tahun 2025 Bangun sebuah tanggul berukuran raksasa yang mencakup keseluruhan lengkung Teluk Jakarta Guna melindungi kota dari intrusi air laut Diluar tembok laut direncanakan dan sedang terus dibangun sejumlah pulau daratan buatan Yang nanti susunannya dari udara akan nampak berbentuk seperti Garuda Yaitu burung legendaris raksasa dari Hindu dan agama Buddha yang merupakan lambang negara Indonesia Struktur daratan ini dimaksudkan agar ikonik dan meningkatkan pariwisata Dan itu terinspirasi dari Singapura dengan pulau sentosanya Aling-aling berwujud burung ini dibangun di Teluk Jakarta Dan penanggulan Teluk Jakarta juga dimaksudkan untuk menjadi cadangan air tertutup Yang nantinya diarahkan menjadi sumber air baku bagi warga kota Jakarta 13 sungai yang semuanya mengalir ke Teluk Jakarta hari ini semuanya direncanakan untuk dibersihkan Sungai-sungai dibersihkan dari polusi untuk menjaga arus keluar mereka yang saat ini tercemar menjadi septic tank Sementara itu tanggul laut raksasa sendiri dimaksudkan untuk menjadi pusat kota baru Jakarta Pembangunan lengkap dengan jalan perumahan dan jalur kereta api yang terhubung ke daratan Yang semuanya harus mampu menampung populasi baru 2 juta Orang-orang yang diharapkan berdatangan menghuni dari Teluk Jakarta dengan pulau-pulau buatannya Proyek ini bernilai sekitar 40 miliar dolar dan itu belum termasuk risiko kontroversi untuk satu hal Proyek ini akan membutuhkan penggusuran banyak warga penduduk di sekitarnya Dan akan ada perebutan tanah pribadi sepanjang pesisir Teluk Jakarta Ya, sesuatu yang banyak penduduk setempat andalkan untuk mata pencarian Di antaranya petani kerang hijau dan nelayan pencari ikan Di samping semua ide ambisius ini terdapat ketakutan akan kemungkinan tembok ini nantinya akan runtuh Ya, entah karena sesuatu seperti serangan teroris Atau beberapa peristiwa alam yang tidak terduga Sehingga rop air laut besar-besaran akan mengenai permukaan tanah Jakarta Hal ini semua mengindikasikan bahwa tanggul raksasa ini justru akan menjadi titik lemah Menurut mereka hanya akan menambah persoalan baru Dengan pertaruhan biaya besar konstruksinya di atas ratusan permasalahan yang lain Terdapat kebutuhan yang mendesak untuk mengurangi peningkatan tekanan dan beban populasi di Ibu Kota yang nyaris tenggelam ini Pemimpin saat ini Presiden Indonesia Joko Widodo berani mengumumkan di tahun 2019 Untuk memindahkan Ibu Kota jauh dari Jakarta Untuk pertama kalinya dan memiliki pilihan yang khusus letaknya Hal ini menjadi rencana yang disebutkan banyak kalangan pemerhati dan bakar menjadi tepat Kendati dirumuskan dengan tahap-tahap penyusunan, desain, dan studi kelayakan secara sangat ngebut Untuk satu hal kita sama-sama mengetahui bahwa kawasan dari Ibu Kota yang baru ini Akan berjarah hampir 1000 km jauhnya dari kota Jakarta Berada di Pulau Kalimantan kebetulan menjadi pulau terbesar ketiga di dunia Dan itu artinya Ibu Kota Indonesia akan berada di sebuah pulau bersama dengan dua negara yang lain Yaitu Malaysia Utara dan Brunei Kalimantan sebagian besar ditutupi oleh hutan hujan tropis dan berpenduduk langka Tetapi ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri Fitur Ibu Kota baru Indonesia Kota pertama pemerintah Indonesia sendiri sudah memiliki sebagian besar dari daratan di sisi perbatasan Faktor ini membuatnya mudah untuk membangun branding baru Ibu Kota yang direncanakan minim resiko dibandingkan dengan kota Jakarta Resiko bencana di sini yang dimaksud adalah agak minim Yaitu entah dari banjir, gempa bumi, tsunami, atau terutama dari bahaya gunung berapi Secara geografis Indonesia adalah terdominasi oleh gunung berapi Dan banyak diantaranya letusan di masa lalu Di seluruh Nusantara itu telah menjadi Yang paling banyak bencana yang merusak seluruh umat manusia Sejarah dua letusan gunung berapi yang paling dahsyat Yang pernah tercatat dalam sejarah manusia keduanya terjadi di Indonesia Saat ini terdapat 127 gunung berapi aktif di seluruh Indonesia Termasuk diantaranya gunung berapi yang kerap erupsi pada awal 2022 ini Lebih dari 5 juta orang Indonesia hidup dalam zona bahaya gunung berapi Tetapi jika Sobat Alpala perhatikan Pada peta, tidak terdapat gunung berapi aktif yang membahayakan di Pulau Kalimantan Dari perspektif resiko membuatnya jauh lebih aman Untuk meletakkan jantung negara berada di Kalimantan Ketimbang di Jawa atau di Sumatera Dan alasan terakhir Kalimantan secara geografis terletak hampir tepat Di tengah-tengah seluruh Nusantara Dan beberapa daerah kota berkembang Di sitar lokasi pasir penajam yang dilusulkan Untuk berdiri tumbuh menjadi wilayah Ibu Kota Baru di Kalimantan ini Mencakup hampir 700 mil persegi Sedikit lebih besar dari area kota London Dan lebih dari dua kali ukuran Jakarta saat ini Juga yang menjadi harapan Presiden Jokowi Dodo nantinya Ibu Kota Baru ini akan menjadi rumah bagi 1,4 juta pegawai pemerintah dan keluarga mereka Kota Baru ini berpotensi untuk didiami lebih dari 7 juta populasi orang-orang Yang nantinya akan bekerja dan berwira swasta di kota mandiri tersebut Ibu Kota Baru dengan beberapa desain futuristik Telah dipilih bagi pemerintah untuk menempatkan bangunan yang indah Seperti istana Presiden berbentuk kepak sayap Garuda Dan lebih semuanya yang tersisa adalah untuk mendanai segala rintisan ini Dan sejak dua tahun yang lalu dimulailah konstruksi secara total Perkiraan harga untuk membangun Ibu Kota yang baru adalah sekitar 34 miliar dolar Tetapi dengan penundaan proyek yang berkepanjangan Akibat pemotongan anggaran pandemi COVID-19 dan eskalasi harga bahan-bahan material lainnya Titik berat Presiden Joko Widodo pasti ada pekerjaan yang cocok untuknya Selanjutnya beberapa tahun tak kalah beliau menghabiskan sisa masa jabatan keduanya Sebagai Presiden, beliau memproyeksikan untuk mulai dipindahkannya beberapa kantor pemerintahan ke Kalimantan Di awal 2024 Presiden Joko Widodo hanya memiliki dua tahun yang tersisa, pendek Dan untuk Jakarta, sementara beliau masih berada di istana negara Dan menghadapi beberapa tantangan yang cukup serius Dalam 10 dekade mendatang Harapan Joko Widodo adalah itu mendorong jutaan orang untuk berpindah kota Pemilihan Ibu Kota ke Kalimantan pada akhirnya akan mengurangi porsi terbesar beban berat Yang saat ini menekan kota metropolitan Jakarta Yaitu berlebihnya populasi penduduk Proses ini akan menjadi sangat membantu bagi pemulihan ekologi kota Jakarta Dan memberikan kota Jakarta nafas baru lagi Guna berkembang untuk lebih besar ke depannya Terima kasih banyak telah menonton video ini Dan apabila Sobat Alfala merasa pas dan terk dengan klip video ini Dan seluruh video-video yang terdapat di channel ini Silahkan untuk membubuhkan tombol subscribe Agar dapat membantu channel ini berkembang Lebih pesat ke depannya